Intro Sementara itu Ketua Komisi 4 DPRD Kalimantan Selatan Yazidi Fauzi menyatakan pihaknya mengundang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan untuk membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2018 Kebijakan Umum Anggaran 2019, PPDB online serta permasalahan pemotongan honor guru SLBC yang jumlahnya mencapai lebih dari 300 orang Ada pun untuk permasalahan honor guru SLBC pihaknya akan mengupayakan dana insentif sesuai dengan mereka yang mendapatkan sebelumnya pemotongan honor tenaga pendidik tersebut Dengan bentuk perda, pergub, atau lain-lain Intinya apalah kita akan mengupayakan supaya teman-teman kita yang bekerja dan mengajar di sana baik itu guru maupun tenaga pendidikan lainnya mendapatkan insentif yang sesuai dengan yang pernah mereka dapatkan Jangan sampai keren insentifnya berkurang, semangat mereka berkurang berimplikasi kepada pendidikan anak-anak kita yang di SELT Jadi perlupa yang hukum ya? Perlupa yang hukum, nanti kita carikan tewa para hukum Kita akan nanti berkoordinasi lagi dengan pihak terkait Yazidi Fauzi menambahkan, pihaknya juga akan melakukan dukungan melalui pembuatan peraturan daerah yang dapat mengusulkan alokasi anggaran untuk permasalahan tenaga pendidik SLBC tersebut Mahyuni, Bancar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!